hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel angka desain oke pada video kita kali ini teman-teman kita akan coba untuk bikin desain frame atau border flower border bunga ini untuk dekorasi foto contohnya nanti seperti ini ya teman-teman oke contohnya seperti ini ini saya bikin simpel saja untuk fungsinya biasanya digunakan sebagai dekorasi pernikahan atau bisa juga teman-teman gunakan untuk hadiah pernikahan yang bikin sendiri ya caranya seperti ini untuk ukurannya ukuran A3 yaitu ukuran 30 kali 46 cm untuk bingkainya nanti ini teman-teman bisa menggunakan bingkai 10 RS untuk bingkai atau 12 RS maksud saya untuk bingkai dari medianya ya teman-teman Hai Nah untuk bahan-bahannya ini cuma terdiri dari gambar bunga ini untuk framenya dan juga corner bunga corner ini bunga pojok ini ini saya download nanti linknya untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman jadi teman-teman tinggal klik saja nanti akan muncul seperti ini tinggal teman-teman klik free download ini ini satu hari dibatasi dua file yang untuk downloadnya untuk member yang personal atau member yang reguler kalau teman-teman ingin lebih juga bisa nanti berbayar kalau lebih dari dua file per hari Oke langsung saja ini saya sudah download Hai flora 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 frame nya ini ada dua ya untuk bunganya dan ini untuk fotonya Oke langsung ini untuk ukuran artboardnya saya menggunakan 30x46 cm ini ukuran A3 seperti ini artboardnya Hai kita langsung bikin eh ini untuk framenya dulu kita pakai motif bunga yang corner yang pojok ini lalu kita copy mirror seperti ini Hai gas udah kita grup lalu kita tekan P untuk rata tengah di dalam artboard Hai nah jika sudah tinggal untuk framenya yang frame flower ini Hai ini kita potong tulisannya karena ini png ya ini berubah sudah gambar png atau jpeg ini editnya yang kita potong manual kita potong manual hai 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 tapi ken lingkaran lalu kita shift pada bagian flowernya kita klik dan kita pilih menu trim Oh ya untuk gambar ini yang teman-teman download ini versinya png jadi sudah transparan ya untuk bagian putihnya ini sudah transparan Hai nah seperti ini jadi transparan Hai lalu untuk yang kedua untuk memberikan efek blur pada gambar fotonya ini teman-teman bisa pakai ellipse tool lagi kita atur posisinya Hai jika sudah kita pilih menu intersect ini untuk memotong yang bagian dalam nah seperti ini hasilnya Hai gel lingkarannya seperti ini jangan dihapus dulu lingkarannya kita bikin lagi lingkaran bidang lingkaran Hai seperti ini jadi ada dua bidang lingkaran kita potong pakai trim yang lingkaran luar jadi akan terbentuk lingkaran seperti ini nah ini kita kasih warna putih dengan kita hilangkan outline nya dan kita kasih background dulu warna abu-abu shift back down lalu teman-teman tekan klik kanan dan log objek jadi objeknya tidak akan bisa berubah ini tujuannya untuk membuat efek background dulu ya sementara karena ini putih jadi biar terlihat kita atur dulu posisinya Hai Oke jika sudah seperti ini teman-teman tinggal membuat atau men-convert lingkaran ini menjadi bitmap kita pakai warna RGB transparent backgroundnya kita centang Oke jika sudah seperti ini lalu kita pilih menu efek maaf kita perlu menu pilih menu bitmap aja lalu kita pilih menu bagian blur gasean blur ya ini ini tujuannya untuk memberikan efek blur ya seperti ini teman-teman jadi objeknya akan terkesan blur untuk yang objek masuk dalamnya ini kita atur untuk posisinya oke jika sudah kita pindah ke bagian lingkaran frame lingkaran bunga ini lalu untuk bunganya kita pilih dulu kita klik lalu kita tekan shift backup nah hasilnya akan seperti ini oke tinggal kita atur posisinya ini unlock dan kita hapus saja karena sudah tidak dipakai sedangkan untuk tulisannya ini saya pakai font logging and smilling ini ya fontnya teman-teman bisa download kalau fontnya di google font atau di dafton juga ada nama fontnya ini ini tinggal ketik saja ini saya copy ya teman-teman untuk bikinnya ini mudah ini saya pakai ini ellipse tool kita bikin seperti ini lalu kita copy ke bawah dan kita hapus yang bagian bawah nah seperti ini jika sudah tinggal kita kasih penghapus lagi kita pakai pen tool ini yang bagian samping kita hapus kanan dan kiri kita copy mirror oke jika sudah penghapusnya ini kita build jadi dia akan menjadi satu dan kita ratakan tengah kita pakai C ya di keyboard tandai dulu semua objek lalu kita tekan C agar rata tengah dan kita pilih menu trim agar terpotong objeknya nah seperti ini teman-teman hasilnya nah untuk ini kita pakai ini aja objek lingkarannya ini setengah lingkaran ini kita copy lalu kita kasih warna yang sedikit lebih gelap kita shift back down ya untuk mengorder ke belakang objek lalu kita potong kembali kita bikin garis potong dulu shift click dan kita tekan trim untuk memotong objek selanjutnya kita bikin garis potong lagi atau bidang potong untuk memotong bagian ujung dari pitanya ini lalu kita shift atau kita ctrl dan kita seret kita drag otomatis akan tercopy secara mirror nah jika sudah kita kita posisinya segala sudah tekan tombol ctrl g atau group lalu kita tandai kedua objek dan kita tekan C tujuannya C ini untuk merata tengah nah seperti ini ya teman-teman cara untuk bikin pitanya ini untuk mempersingkat waktu ini saya langsung saja saya taruh posisinya di tengah ya seperti contohnya ini dan yang terakhir ini ada efek bunga ini sebenarnya saya ambil dari framenya yang ini ini saya atur demikian rupa posisinya ini saya rotasi dan kita ubah untuk ukurannya kita bikin yang lebih besar seperti ini oke jika sudah kita tekan double click pada F6 bisa juga atau area tinggal tool ini menu persegi ini kita klik dua kali dan kita potong objek bunga yang bawah ini kita tekan dulu ini pemotongnya lalu kita tekan shift klik pada bagian flowernya atau bunganya lalu kita tekan atau kita pilih menu intersect otomatis akan terpotong seperti ini ya teman-teman dan sentuhan terakhir ini ada garis seperti ini ini adalah garis pembatas ya teman-teman kita bikin manual ini pakai rectangle tool tetap sama icon atau menu persegi ini bisa juga teman-teman tekan F6 pada keyboard oke jika sudah seperti ini lalu kita kasih warna orange bisa juga coklat gold juga bisa seperti ini lalu kita atur untuk ukuran dari line nah ukuran line ini kita atur ya teman-teman biar sesuai dengan ukuran oke seperti ini ini tinggal teman-teman tekan shift back down nah sudah jadi ya teman-teman jadi seperti ini caranya untuk bikin desain frame atau desain frame flower frame bunga bisa digunakan teman-teman untuk hadiah pernikahan atau bisa juga untuk dekorasi pernikahan hasilnya seperti ini oke oke seperti ini ya teman-teman hasilnya sangat mudah sekali untuk bikinnya jika teman-teman ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan bisa teman-teman kirimkan atau ketikan saja di kolom komentar di bawah dan juga terima kasih teman-teman yang sudah selamat menikmati